Jadi bagaimana caranya supaya kita tetap bisa mempertahankan biobodiversitas Indonesia tapi juga dapat menambah nilai jamu sebagai tradisional medicine di Indonesia. Nama saya Sri Fatmawati, dosen Departemen Kimia di Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Saat ini saya juga sebagai Ketua AOMI Akademi Ilmuwan Muda Indonesia. Sehari-hari saya bekerja di Laboratorium Kimia Bahan Alam dan Sintesis di mana di situ kami, saya dengan beberapa dosen, juga para mahasiswa bekerja sama untuk meneliti tentang kandungan kimia dari obat-obatan tradisional atau biasa kita kenal dengan jamu. Jadi jamu itu adalah minuman herbal yang ada di Indonesia yang sudah digunakan secara turun-turun dari generasi ke generasi. Berbicara mengenai jamu, jamu itu adalah tradisional herbal medicine atau pengobatan tradisional masyarakat Indonesia. Kenapa jamu menjadi salah satu poin penting yang kami teliti di lab kami? Karena sebetulnya bukan jamunya ya, tapi tanaman yang digunakan sebagai jamu. Dalam tanaman yang digunakan sebagai jamu tersebut mengandung banyak sekali kandungan kimia yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh kita. Di dalam tumbuhan itu ada dua metabolit ya, metabolit primer dan metabolit sekunder. Nah metabolit primer itu seperti asam nukleat, lipid gitu ya. Kemudian metabolit sekunder itu fenolat, terpenoid, alkaloid gitu. Nah keduanya itu penting untuk keberlangsungan tumbuhan. Nah bagian mana yang sebetulnya menjadi kesehatan bagi tumbuhan yaitu metabolit sekunder. Nah bicara tentang metabolit sekunder itu, jadi metabolit sekunder itu diproduksi oleh tumbuhan berdasarkan dengan lingkungannya, berdasarkan dari lingkungan di mana dia tumbuh. Kalau kita kaitkan antara tumbuhan dengan biodiversitas di mana dia tumbuh, maka ketika dia hidup di lingkungan yang baik biodiversitasnya, tumbuhan akan menghasilkan metabolit primer maupun metabolit sekunder jauh lebih baik. Sehingga kalau kita bicara tentang ekonomi biodiversitas Indonesia dikaitkan dengan jamu, di mana dengan jamu itu bahannya adalah tumbuhan, maka kita kembali lagi pada secondary metabolit atau metabolit sekunder tadi yang berhasil bagi kesehatan. Ketika tumbuhan itu hidup di lingkungan yang sehat biodiversitasnya, maka dia juga mampu memproduksi metabolit sekunder yang baik. Sehingga kalau kita mau bicara tentang jamu sebagai kesehatan atau tumbuhan obat tradisional sebagai kesehatan, maka kita bicara tentang ekonomi biodiversitas Indonesia. Nah itu tadi adalah jamu tradisional Indonesia. Ketika kita bicara tentang biodiversitas dan kaitannya dengan jamu tadi, maka ada hal lain yang dapat kita eksplorasi dalam penelitian atau sebagai sumber ilmu pengetahuan, yaitu hutan Indonesia. Hutan Indonesia sebagai salah satu tempat biodiversitas atau keanekaragaman hayati kita merupakan sumber ilmu pengetahuan. Karena di situ banyak sekali, mungkin lebih dari jutaan ya, spesies tanaman yang dapat kita eksplorasi potensi kesehatan. Jadi kalau kita bicara tentang tanaman-tanaman langka yang mungkin ada di dalam hutan, kemudian kita tidak jaga, maka sebetulnya kita telah kehilangan salah satu pilar ekonomi. Padahal di situ ada banyak sekali potensi yang dapat kita gunakan untuk kesehatan masyarakat. Jadi kalau kita mengembangkan sains dan juga ilmu pengetahuan di dalam hutan Indonesia, maka kita berpeluang untuk menguak berbagai macam potensi dari tanaman Indonesia untuk dijadikan sebagai sumber kesehatan. Jadi bagaimana caranya supaya kita tetap bisa mempertahankan biodiversitas Indonesia tapi juga dapat menambah nilai jamu sebagai tradisional medicine di Indonesia. Yang pertama, kita tidak boleh merusak biodiversitas, tidak boleh merusak keanekaragaman hayati, karena itu juga akan berpengaruh terhadap produksi tanaman yang akan kita gunakan sebagai bahan jamu. Yang kedua adalah pada saat proses pengolahan jamu. Maka kita harus mempertimbangkan berbagai hal untuk memperbanyak tanaman obat yang akan kita gunakan tanpa harus merusak lingkungan biodiversitasnya. Atau ekosistem. Ekonomi kita itu melekat pada alam, bukan di luarnya. Jadi kita harus berpikir untuk memanfaatkannya sebesar-besarnya untuk kesejahteraan kita bersama. Dan juga kita harus mengupayakan pengelolaan dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Sekaligus kita harus menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan keberlangsungan hidupnya dengan baik. Terima kasih. 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 Terima kasih.